Nah kita lihat Bukan manusia Kita lihat Masih keluar radar Kedon bawang enak Beli lah Oke Aku tidak akan melaksanakan mukaku yang bernyala-nyala itu Tidak akan membinasakan Efraim kembali Jadi ini nubuatan ya Sebab aku ini Alah dan bukan manusia Beraninya Kiel Anoki Veloish Bukan manusia L itu bukan manusia Jadi alah bukan manusia Kalau ada Tuhan menjadi manusia Maka bertentangan lah Semua isi Torah Yang kita Orang-orang dipercayai selama ini Nah makanya Apakah Tuhannya orang Kristen sama dengan orang Yahudi Tentu tidak Karena Tuhannya orang Yahudi itu Tidak terlihat Tidak memiliki bentuk persamaan tubuh jasmani Atau dengan apa Dia bisa disamakan Tidak ada Tidak ada Gitu Ini Bang Lor ini Koten ya Nah Lorna Fir itu Koten bukan Bang Bili Tanya dong langsung ke dia Bang Lor Bang Lor Aku jangan dibusarin Bang Bili Jangan dibusarin Bang Lor Tidak apa-apa Ya betul Betul Jadi Gimana Bang Lor Ya saya sering berdiskusi Sebagian orang Kristen itu Bilang bahwa Tuhannya kalian itu sama dengan Yahudi Itu bagaimana Nah Tuhannya Kristen itu Namanya Itu Kalau di bahasa Yunani Ditulis tuh Theos Oh Theos Berarti Tuhannya Theos Betul Betul Iya kan Iya betul Berarti bukan Yahweh Bahasa Yunaninya tuh Theos Nah Theos Sepertinya apa Theos itu artinya apa Theos itu Nah ini Ini yang Anu nih Kita harus Kembali ke Ayatnya Nah ayatnya itu Ketika Yesus Mengatakan Tuhan Kita Wahai Orang Israel Tuhan kita itu Tuhan Allah kita itu Esa Ya kan Nah ini Nah ini Bahasa Yunaninya Theos itu Esa Perkataan Yesus yang ditulis oleh Murid-murid Yesus Kata Theos ini Artinya Ini merujuk ke Ayat di perjanjian lama Teos yaitu YHWH YHWH gitu Ini mempunyai Apakah dia ini Apakah dia ini sama seperti di Muslim Jat Atau seperti apa nih Konsepnya Pemahaman Pak IHWH ini Apakah sama Apakah sama di Sejak kapan IHWH itu Teos Ya Aku baru mau bilang Bilang kayak gitu Tadi Sejak kapan IHWH itu Jadi Teos Ya Maksudnya Ini Pak Bili Apakah YHWH ini Seperti apa dulu Konsepnya Itu loh Di pemahaman Pak Bili Oke IHWH itu adalah Akronim yang memiliki arti Ayah O-V-V-I-Y Artinya He was He is He will be Dia yang dahulu Dia yang sekarang Dia yang akan datang Itu IHWH Ya Paham daripada IHWH itu Adalah Empat huruf Yang mempunyai arti IHWH Ayah O-V-V-I-Y Dia yang dulu Dia yang sekarang Dia yang akan datang Itu arti daripada IHWH Nah Sejak kapan IHWH Berubah menjadi Teos Nah itu loh Silahkan Bang Lor Sementara Teos itu artinya apa Apa yang bisa dipahami Dari Teos Apa yang bisa membangun Apa dari kata Teos itu Teos itu apa sih Itu coba Ya Nanti dulu ke situ Kita bahas IHWH dulu ini Biar Enak kan Nah Apakah IHWH ini Maha mendengar Maha melihat Maha mencipta Maha kuasa Maha kuasa Atau gimana Pak Billy Dia Maha Maha yang tadi kamu sebut semua Maha hadir Atau Kan Kalau di Muslim kan ada 99 Nama Allah Apakah seperti itu Maha semua Semua Maha Itu Pak Billy Kalau di Jewish itu ada 72 Nama Hashem Semuanya itu Melambangkan Bukan Mengartikan Sesuatu yang kita bisa pahami Lewat sifat-sifatnya Tapi tidak lewat Fisiknya Atau materinya Karena Tuhan bukanlah Sesuatu materi Tapi Tuhanlah yang Menciptakan materi Di seluruh jagad raya ini Termasuk manusia Jadi Tuhan itu bukanlah materi Ya Yang bisa Dikonversi Menjadi bentuk Berarti 72 nama ini Ini Ada datanya Ini dimana Pak Billy Apa di Mana ini Bisa kita ketahui 72 nama IHWH Kita kasih ya Pertama El Gibor Itu nama Tuhan Salah satunya El Gibor Orang Islam Punya Al Jebar Tuhan disebut Hak Kados Yang Kudus Orang Islam Punya Al Kudus Tuhan juga disebut Jangan dulu Dijelasin Bang Billy Aku mau nanya dulu Kan Tuhannya Kristen Itu menyamai Dengan Tuhannya Yahudi Sedangkan Bang Lor ini Kan Mengakui Tidak bahwa Yahweh itu Adalah Tuhannya Kan Yahweh itu Bukannya Tuhannya Yahudi Kan gitu Hamilek Setara dengan Al-Malik Gitu ya Hamilek Malik Melek Gitu Sama 72 nama ini Bisa kita temukan Di kitab Taurat ya Pak Billy Sangat sekali Sangat bisa Tuhan disebut Roeh Atau Gembala Apa dia pernah jadi Gembala Waktu dulu dia turun jadi Gembala Enggak Dia Roeh itu Jadi Gembala apa Sifat dari Gembala itu apa Mengayomi Menjaga Domba-dombanya Memberi makan Domba-dombanya Tuhan disebut Hamakom Sang tempat Tuhan disebut Afinu Bapak kami Afinu Syobosyamain Bapak kami yang di syurga Jadi Dari sekian banyak 72 nama 10 aja Kalau kita saringkan dengan Nama-nama 99 nama Tuhannya orang Islam Itu Sama Kemiripan 10 aja udah sama Bisa 20 Kalau mau Belajarin Tuhan di Yahudi Disebut Bapak kami Afinu ya Afinu Ya Afinu Ini terdapat Di ayat berapa Surat apa nih Pak Bili Oh kamu belum tahu Di dalam Di dalam Di dalam Alkitab kamu gak tahu Tuhan disebut Bapak kami Ya Tahu sih Cuma Saya nanya aja Sama Pak Bili Oh Di searching Ya ketemu Tulisan Bapak kami Itu ada Ya Udah kamu cari aja Kan kamu udah tahu Searching Kamu cari aja Bapak kami Jadi Yahweh ini Mempunyai 72 nama Yang bisa Naik aja Naik aja bang Jack Daripada kamu Katang-katang orang Kamu kan Kristen Spilis Ya kamu naik aja Ke atas Nanti Sebagai Kristen Spilis Nanti Kita Kita diskusi Disini Gitu Ya Artinya ada 72 nama IHWH Di antaranya Sang Gembala Dan Sang Papa Ya Halo Ada juga L Ada juga Shaddai Ini aku kasih ya Ini aku kasih Aku kasih dalil-dalil Tentang nama Tuhan Layar besar ini Enak nih Biar kelihatan tulisannya Kalau si Riri Ini Disamping gue aja Nanti kita diskusi Eh Bang Loh Tuhan Bang Loh Itu sebetulnya Yang mana Teos Yesus Atau Yahweh Itu aja Belum dijawab Ini Bang Loh Ini Malah Tanya Kali ke Bipi Ya Nanti kita diskusi Dari hati-hati Tuhan Tuhan Disebut Sur Batu Batu Karang Artinya apa Karakternya Itu Mana To characterize His Firm Stead Untuk Menggambarkan Karakternya Yang Tertegar Yang Kuat Yang Keras Dia disebut Isko Melek 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 Malik Raja Ya Raja Di atas Segala Raja Melek Malik Nah Dia disebut Dayan Atau Hakim Cinta Banyak Banyak Dia disebut Rahman Kados Baruku Ya Untuk Mengetahui Kebesaran Dan Kemuliaannya Itu Dalam kabbalah Jewish Mystic Tuhan itu Disebut dengan Nama Ensoft Artinya Infinite Ya Yang Infinite Without End Tanpa Akhir Itu Pak Bily Baca Di Buku Apa Itu Ini Itu Living Judaism Judai Wend Dosik Udah Bang Bang Lur Kan Udah Ngerti Itu Dijelasin YHW Hanya Versi Bang Bily Ini Pas Ini Pas Seperti Dimatius 6 Yesus Mengajarkan Doa Kepada Bapak Kami Di Surga Nah Ini Yesus Mengajarkan Doa Kepada Yahweh Itu Tadi Yang Gelarnya Adalah Bapak Kami Yang Pak Bily Bacakan Jadi Teos Ini Adalah Yahweh Gitu Pak Bily Enggak Makanya Tunjukkan Bukti Kepada Saya Dimana Bukti Hasim Itu Pernah Atau Pernah Disapp Panggil Sebagai Teos Dimana Matius 6 Ya Matius Kan Bukan Kedudukannya Bukan Firman Tuhan Karena Tidak Ada Berbunyi Beriman Tuhan Kepada Matius Yang Kita Tanyakan Di Dalam Kitab Torat Ada Nggak Sejajarkan Dengan Teos Gitu Loh Saya Kan Pakai Kitab Ini Kitab Injil Iya Kitab Injil Tapi Kan Yang Ditanyakan Tadi Yang Saya Tanyakan Saya Ngomong Kitab Injil Dimana Ada Tertulis Bahwa Teos Itu Sejajar Dengan IHWH Di Dalam Tanah Iya Kalau Kata Teos Di Kitab Anu Ya Emang Nggak Ada Pak Bili Ya Emang Nggak Ada Artinya Teos Bukan Di HWH Gitu Tapi Kalau Kita Merujuk Ke Sifat Sifat Nyata Yang Seperti Pak Bili Bilang Ini Di Matius 6 Yesus Mengajarkan Oke Sekarang Oke Sekarang Dimana Dimana Sifat Yesus Disebut Sebagai Elgibor Nah Dimana Coba Yesus Elgibor Ada Nggak Kalau Oblo Aljabar Ada Sekarang Yesus Elgibor Ada Nggak Coba Cari Yesus Elgibor Itu Artinya Apa Tuhan Maha Maha Kuasa Elgibor Elgibor Ya Coba Kamu Cari Di Dalam Kitab Perjanjian Baru Yesus Elgibor Coba Nah Ini Ya Saya Udah Kasih Yang Tentang Bapak Tadi Pertanyaan Saya Dijaw Dulu Itu Dimana Di dalam Perjanjian Baru Yesus Itu Bergelar Elgibor YHWH Nah Sekarang Saya Mau Ke Gembala Lagi Kan Tadi Kan Di Nama YHWH Itu Ada Gembala Ya Kan Musa Itu Gembala Loh Musa Itu Mengembala Domba Daripada Mertuanya Yitro Langlor 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 Maksain Tau gak Maksain Langlor Betul Maksain Iya Masalahnya Mereka Tidak Pernah Mengaku Mengatakan Bahwa Aku Gitu Kan Si Daud Dan Musa Mau Ayatnya Mau Ayatnya Mau Ayatnya Daud Tidak Pernah Mengatakan Aku Adalah Gembala Tapi Daud Mengatakan Bahwa Tuhan YHWH Itulah Gembalanya Oke Sekarang Saya Tanya Daud Daud Pernah Jadi Gembala Domba Enggak Pernah Pernah Yaudah Apakah Orang Yaudi Memenuhankan Daud Karena Jadi Gembala Nah Di dalam Masmur 23 Daud Mengatakan YHWH Itu adalah Gembala Ya kan Pak Bili Di dalam Kitab Injil Yesus Mengatakan Akulah Gembala Nah Ini Berarti Yang dimaksud Daud Adalah Gembala Ini Berarti Yesus Itu Yang di Perjanjian Baru Yang adalah Gembala Gitu Ya Betul Itu Dicocok-cocokin Betul Itu Dicocok-cocokin Oleh Orang Kristen Mengambil Seakan-akan Dia sama Seperti Tuhan Gembala Gitu Dicocok-cocokin Aja Nah Iya Emang Begitu Iya Benar Dicocok-cocokin Benar Benar Nah Terus Disitu Dikatakan YHWH Adalah Raja Di atas Segala Raja King Artinya Kan Di Kitab Wahyu Itu Di Kitab Wahyu Itu Dertulis Bahwa Yesus Mendungani Kuda Dan Di pahanya Tertulis Raja Atas Segala Raja Nah Itu Pas Itu Sinkron Nggak Maksudnya Di pahanya Tertulis Ada Tatonya Gitu Iya Ada Tertulis Di pahanya Raja Raja Di atas Tato Iya Wah Di Tanya Ada Tatonya Iya Di jawabnya Astaga Tato Di Tato Tato Di dalam Tato Tato Orang Ditanya Berarti Ada Tato Kamu Jawab Iya Pula Lagi Astaga Tato Yang Yang bisa Glowing in the dark Jadi Dia Kalau Dipakein Apa Ada Zartnya Itu Tato Jadi Bikin Tintanya Jadi Bisa Glowing in the dark Bisa Bercahaya Itu Mungkin Kayak Begitu Poinnya Bukan Bukan Kata Tatonya Itu Pak Billy Tapi Loh Kita Harus Ketika Dikatakan Di Dalam Di Di Pahanya Tertulis Nah Loh Berarti Tertulis Pakai Tato Apakah Sepidol Permanen Maksudnya Bahwa Di Pahanya Tertulis Raja Di Atas Segala Raja Itu Sinkron Dengan Nama 72 Nama Yahweh Tadi Gitu Loh Yang Mana Yang Dimana Yisus Pernah Disebut Raja Pangeran Kedamaian Kan Shalom Disitu Adakah Yisus Pernah Disebut Pangeran Kedamai Ya Nanti Saat Dari Kesitu Ini Kan Sudah Berapa Nama Tidak Sebut Tadi Bapak Gembala Raja Data Segala Raja Nah Ini Sudah Tiga Sudah Cukup Sebenarnya Ini Bahwa Baru Tiga Baru Tiga Cukup Tiga Ya Cukup Belum Tiga Orang Saksi Kan Pas Benarnya Belum Ya Karena Saksinya Cuman Kau Doang Disini Ya Oke Kalau Gitu Saya Tambah Satu Lagi Bahwa Yesus Itu Sang Pengadil Sang Adil Sama Seperti Kata Bapak Dili Tadi Judgment Yang Dimana Yesus Adalah Hakim Dimana Ya Itu Ada Di Matius 25 Itu Dudulnya Penghakiman Pada Akhir Jaman Disitu Yesus Mengatakan Aku akan Menghakimi Dunia Nanti Pada Akhir Jaman Mengumpulkan Manusia Sebelah Kiri Dan Sebelah Kanan Ayatnya Dibuka Dulu Jangan 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 Kau Bohong Tadi Kalau Saya Kasih Data Tadi Coba Kau Buka Ayatnya Matius 25 Kau Buka Jadi Tadi Kau Bilang Wahyu Sekarang Matius Kaburan Kau Kan Wahyu Udah Clear Tadi Yang mana Belum Tujukan Apa Tujukan Dulu Datanya Masa Babilin Tidak Tau Ayat Yang Sering Dibawa Oh Orang Kristen Di Paha Yesus Mendengwangi Kuda Ada Tato Tulis Tuhan Atas Segala Tuhan Raja Atas Segala Raja Ya Makanya Kan Saya Tanya Itu Tato Atau Bukan Karena Saya Tadi Dengar Dari Kamu Di Di Pahanya Tertulis Berarti Tato Logika Gitu Ya Bukan Tato Bertetangan Dengan Torat Ya Itu Bukan Coba Kasih data Dulu Kasih data Yang Kedua Lima Hakim Di Atas Segala Hakim Ya Kan Mana Belum Kasih data Nggak ada Data yang Ketunjukkan Nih Itu Kita Lompat Aja Kita Wahyung Jangan Lompat Lompat Kasih data Dulu Kan Kau Ngomong Disini Pakai Mulut Tidak Ada Ketunjukkan Data Sekarang Kita Perlukan Data Dari Tadi Saya Pake Data Loh Iya Saya Mau Lompat Langsung Kemat Gak Bisa Nggak Boleh Loncat Dulu Sekarang Saya Harus Kamu Bertanggung Jawaban Apa Yang Kau Katakan Lewat Data Silahkan Yesus Itu Disebut Pangeran Kedamaian Sebut Elgibor Wahyu Pak Biri Minta Kitab Wahyu Tadi Buka 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 Katakan Katakan Kamu Yang Bawa Kitab Wahyu Yesus Yang Mendungangi Kuda Putih Iya Buka Dulu Buka Jadi Kita Bisa Tahu Jadinya Bentar Bentar Kok Di Dalam Di Pahanya Ada Tulisan Jangan Pake Speedol Tadi Kata Si Dimas Halo Salam Banya Bili Ya Salam Roni Him Gimana Kabar Assalamualaikum Mbak Iri Wahyu 19 Ayat 16 Bacakan Dan Pada Jubah Buka 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 Jangan Dibacakan Bisa Buka Dibuka 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 Datanya Kau Kan Tunggal Bos Kau Kan Ini Kiamat Jadi Suka Ngedit Ngedit Jadi Kita Harus Lihat Dulu Ayat Yang Kau Bacakan Itu Bisa Dibaca Oleh Kita Juga Bentar Kita Putar Kamera Dulu Itu Jadi Kan Enak Kita Jadi Bisa Berbagi Speedol Permanen Ini Lihat Buka Kamera Kalau Orang Kristen Itu Dilarang Mendustakan Ayat Kitab Suci Pak Bili Haram Hukumnya Betul Wahyu 19 Ayat 16 Dan Dan pada Jubahnya Dan Pahanya Tertulis Nama Yaitu Raja Segala Raja Dan Tuhan Di atas Segala Tuhan Ini Singkron Dengan 72 Nama Yahweh Tadi Yang Pak Bili Bacakan Raja Di atas Segala Raja Enggak Saya Enggak Bilang Raja Di atas Segala Raja Tadi Enggak Ada Saya Bilang Disitu Adalah Ham Melek Sang Raja Gitu Ya Ini Sang Raja Raja Di atas Segala Oke Rajanya Ini Sesuai Dengan Torat Enggak Raja Ini Yang Ada Wahyu Nah Itu Tergantung Memang Tadil Enggak Kan Kalau Raja Itu Harus Mengikuti Torat Misalnya Dilarang Membuat Tato Nah Ini Kena Di pahanya Ada Tertulis Berarti Ada Tato Bertentangan Dengan Torat Kita Lihat Kita Lihat Ayatnya Soal Tato Jadi Di pahanya Ada Tertulis Bagaimana Cara Penulisannya Pasti Tato Gimana Tadi kan Kau udah bilang Tato Tadi kan Aku Tanya Kepada Kamu Kan Itu Tato Kamu Bilang Iya Ingat Loh Nanti Saya Buat Videonya Nih Nanti Abis ini Saya Buat Videonya Yesus Bertato Kamu Yang Ngomong Tadi Saya Tanya Jadi Dia Tato Kamu Bilang Iya Iya Itu Untuk Menyederhanakan Pemahaman Manusia Tapi Bagus Jadi Untuk Menyederhanakan Biar orang Memahami Itu Bentuknya Tato Betul Iya Tapi Sebenarnya Itu Bukan Tato Pak Bilang Ya Itu Bertato Bertentangan Dengan Torat Itu Sendiri Intinya Bukan Di Tato Sebenarnya Pak Bilang Tapi Intinya Di Ayat Ini Adalah Raja Segala Raja Benar Dia Raja Segala Raja Yang Bertentangan Dengan Torat Betul Karena Di Lampor Tidak Boleh Berpake Tato Benar Raja Segala Raja Yang Bertentangan Dengan Torat Betul Nah Pertanyaannya Pak Mili Itu Kan Hasim Dikatakan Raja Sang Raja Nah Ini Raja Ini Sang Rajanya Ini Dimana Di Bumi Apa Di Surga Si Hasim Di HWH Hasim Itu Raja Di Seluruh Jagad Raya Di Seluruh Apa Namanya Seluruh Ciptaan Yang Berbentuk Material Semua Yang Jasmani Dan Rohani Semua Dia Karena Tuhan Itu Bukanlah Sesuatu Yang Bisa Dikungkung Di Dalam Sua Ruang Ya Tuhan Itu Bukanlah Sesuatu Yang Bisa Kita Deskripsikan Lewat Materi Enggak Tuhan Itu Kita Tahu Sifatnya Saja Itu Artinya Raja Di Atas Segala Raja Ya Jadi Yesus Raja Yang Bertato Bertentangan Dengan Torat Dia Raja Yang Bertentangan Dengan Torat Karena Dia Bertato Gitu Ya Anggap Tulisan Di Paha Itu Tato Ya Terserah Bang Bilih Ya Kan Tadi Kamu Udah Mengiyakan Kata Kamu Supaya Menyerder Hanakannya Begitu Kata Kamu Ya Sebenarnya Kan Tidak Seperti Itu Nah Kita Kembali Ke Yang Gelari HWH Yang Adalah Hakim Hakim Yang Adil Sama Di Al-Quran Ditulis 99 Nama Allah Itu Adalah Hakim Maha Pembalas Ya Hakim Maha Bijaksana Ini Dalilnya Dimana Dimana Dalilnya Allah Itu Hakim Dan Maha Pembalas Dimana Jadi 99 Nama Apa Namanya Apa Kita Lihat Aku Gini Aku Membalaskan Kesalahan Anak Dari Keturunan Ketiga Dan Kembat Dari Mereka Yang Membenci Aku Jadi Itu Sifat Ketuhan Dia Pembalas Juga Betul Aku Membalaskan Dari Keturunan Ketiga Kempat Dari Mereka Membenci Aku Betul Iya Betul Nah Kan Kita Meyakini Tuhan Di Yahudi Itu Adalah Hakim Yang Adil Ya Kan Maha Pembalas Pembalas Kejahatan Dan Kebaikan Sesuai Di Penghutbah Ya Kan Bahwa Dia Membalas Kebuatan Baik Dan Jahat Manusia Nah Itu Ada Dengan Sinkron Dengan Pengakuan Yesus Di Matius 25 Bahwa Dia adalah Hakim Yang Adil Di Ayat 31 Ini Penghakiman Terakhir Ini Nah Ini Sudah Menyatakan Bahwa Yesus Ini Adalah Tuhan Hakim Yang Adil Seperti 72 Nama Yahweh Tadi Betul Tapi Hakimnya Bertato Kan Bertentangan Dengan Dengan Torah Jadi Dia adalah Tuhan Raja Segera Bertato Hakim Segera Hakim Bertato Juga Jadi Dia adalah Hakim Dan Raja Yang Bertentangan Dengan Torat Itu Sendiri Karena Dia Bertato Betul Kamu Bilang Ya Kalau Pak Menolak Karena Tulisan Itu Dianggap Bertato Ya Itu Bilih Bahkan Tadi Kamu Yang Mengatakan Iya Ini Yang Bertato Ini Tubuh Kemuliaannya Atau Kedagingannya Pak Waktu Jadi Manusia Itu Ditanya Tuh Rata Kiri Ya Yang Bertato Ini Tubuh Tubuh Surgawinya Yesus Apa Kedagingannya Pak Saya bertanya Sini Buara siapa Saya Pak Bertanya Ini Yang Waktu Bertato Itu Dipahanya Apakah Ini Dalam Dalam Keadaan Tubuh Kemuliaannya Sebagai Tubuh Surgawi Atau Dalam Tubuh Kemuliaannya Pak Di Surga Nanti Ya Yang Nanya Ini Apa Namanya Kok Tidak Kelihatan Saya Umar Umar Saya Tanyakan Yang Bertato Di Pak Hanya Ini Apakah Yes Tubuh Surgawinya Yang Bertato Pak Ya Ini Posisinya Di Surgah Tubuh Surgawi Itu Rok Apa Itu Pak Tubuh Surgawi Itu Rok Atau Bukan Tubuh Surgawi Yang Jelas Ini Tubuh Di Surgah Bukan Tubuh Ya Saya Tanya Tubuh Surgawi Itu Apakah Rok Atau Bukan Bagaimana Makna Tubuh Surgawi Itu Yang Penting Saya Sudah Jawab Ini Tubuh Surgawi Atau Kek Tubuh Kedagingan Yang Seperti Kuntilanak Yang Yang Penting Saya Sudah Jawab Ini Tubuh Surgawi Sudah Itu Aja Ya Saya Tanyakan Tubuh Surgawi Itu Wujudnya Hakikannya Rok Atau Yang Seperti Kuntilanak Bisa Tembus Tembok Ketika Yohanes melihat peristiwa-peristiwa di dalam sorga. Artinya halusinasi Yohanes disini dengan lemah. Artinya ketika Yohanes berhalusinasi, ketika kesendiriannya di pulau Patmos, dia berhalusinasi bahwa yang dilihat tato di pahanya itu Yesus dalam tubuh sorgawi. Gitu. Aduh. Itu kata berhalusinasi itu sampean dapat dari mana? Tapi penglihatan itu bagaimana Pak? Definisi penglihatan yang dilihat seperti Yohanes itu bagaimana Pak? Menarasikan ya Pak? Kamu baca tahu Yohanes ini berhalusinasi itu dari mana tahunya? Di dalam ilmu psikologi kejiwaan, seseorang itu ada tiga Pak. Ada berimajinasi dan ada yang berkayal. Dan ada yang berhalusinasi. Berhalusinasi itu seperti melihat sesuatu di depannya, tapi tidak ada. Berimajinasi itu di dalam pikirannya, bermain-main dalam akal pikirannya, bagaimana dia membayangkan dirinya. Nah itu baru-baru itu berimajinasi. Kalau menghayal itu mirip-mirip berimajinasi, tapi sesuatu yang tiba-tiba hilang dan berganti lagi itu menghayal. Nah, saya tanyakan apakah di sini Yohanes itu berhalusinasi atau bagaimana Pak? Penglihatan itu seperti apa? Kalau memang dia tidak berhalusinasi, seperti yang saya kriteriakan tadi dalam ilmu kejiwaan, tolong Bapak jelaskan bagaimana yang dimaksud dengan penglihatan itu menurut Kristen. Bapak menganggap Yohanes berhalusinasi ini, apa sudah pernah baca kitab Wahyu sebelumnya? Saya membaca kitab Wahyu itu sampai lima kali tamat Pak. Dari pasal 1 sampai pasal 27. Saya sudah baca, bahkan Yerusalem baru pun saya lihat. Saya tahu juga bagaimana Yohanes bertemu dengan Yesus yang berambut putih, bermata terang, yang menyala seperti api itu. Saya tahu dan berkaki tembaga. Nah, di sini saya membaca apakah Yohanes ini, penglihatannya ini, seperti apa definisinya menurut Kristen. Karena dalam ilmu psikologi kejiwaan, penglihatan itu seperti berhalusinasi itu adalah seseorang yang seolah-olah melihat sesuatu yang ada di depannya. Itu namanya halusinasi. Kalau berimajinasi, sesuatu yang ada di akal pikirannya, tapi tidak penglihatan begitu. Tidak penglihatan. Dan rata-rata orang yang berhalusinasi dalam ilmu kejiwaan itu orang-orang yang ketika kesendiriannya dan terobsesi dengan seseorang atau sesuatu benda, maka itu berhalusinasi. Dia akan berhalusinasi ketika dia dalam kesendirian. Nah, saya mau tanyakan di sini, bagaimana definisi berpenglihatan menurut Kristen? Karena dalam ilmu kejiwaan, seperti itu definisinya. Ya, kalau Bapak menganggap Yohanes ini, Bapak kan tadi bilang sudah baca kitab Wahyu sampai lima kali tamat, ya kan? Nah, kalau Bapak menganggap Yohanes ini berhalusinasi, Ya, itu ya terserah Bapak kan, gitu. Oke, Pak. Saya kembali lagi ke psikologi kejiwaan, Pak, ya. Halusinasi itu dialami oleh orang-orang ada dua kriteria, Pak. Pertama, orang-orang yang akan mengalami penyakit sisoprenia dan halusiprenia. Sisoprenia ini seorang yang selalu sebelum dia mendapatkan tingkat stadium tinggi, stadium awal, dia itu berhalusinasi, terobsesi dengan sesuatu yang ada dalam pikirannya. Bukan berimajinasi. Ketika dia membaca sebuah buku, dan dia terobsesi dengan buku itu, maka dia akan berhalusinasi. Itu dalam psikologi kejiwaan. Apakah benar ini Yohanes pernah membaca kitab Daniel, atau kitab Tanak, atau ke Nefiim, saya nggak tahu ya. Karena kok berimajinasinya mirip dengan kitab Nefiim. Apakah dia waktu sendirian itu membaca kitab ini, lalu seolah-olah dia melihat di depan matanya itu tampak seperti yang tertulis dalam kitab Nefiim itu. Makanya saya tanya kepada Bapak, bagaimana penglihatan ini menurut kekirstenan? Karena secara ilmu kejiwaan, yang dimaksud berhalusinasi seperti itu. Tahap-tahapan atau stadium sebelum mendapat jenjala gangguan sisoprenia. Nah, bagaimana tentang kirsten itu dalam menyikapi yang namanya penglihatan? Jangan harapkan kembalikan ke saya. Karena kalau kembalikan ke saya, tentu saya akan definisikan dalam ilmu psikologi kejiwaan. Ini layar besarnya ini tulisan ayat di Hesbiel. Ini kan kita tahu kitab Wahyu. Kalau di kristen itu namanya itu ditulis Wahyu. Apa arti Wahyu ini kan gitu? Kenapa ditulis Wahyu? Apakah arti kata Wahyu ini imajinasi atau gimana ini? Ini kan namanya kitab Wahyu. Ya, saya tahu Pak. Ini kan eskatologi bagi Anda. Di sini Yohanes, itu seolah-olah melihat langit itu terbuka. Pintu sorga terbuka. Dan dia naik ke langit. Nah, makanya saya tanyakan tentang bagaimana definisi penglihatan menurut kekristenan. Karena kalau saya membaca kitab Wahyu ini, saya tentu mendefinisikan dalam ilmu psikologi kejiwaan. Seseorang yang ketika sendirian dan terobsesi pada sesuatu, maka dia akan berhalusinasi. Akan hal yang diobsesikannya itu. Apakah dia terobsesi dengan sebuah kisah dalam kitab yang dibacanya? Saya tidak tahu. Tapi ini yang saya tahu dalam ilmu psikologi kejiwaan. Nah, bagaimana pendapat orang Kristen memberikan penafsirat atau definisi tentang penglihatan di luar non-psikologi kejiwaan. Bagaimana pendapat Kristen? Itu yang saya mahu tahu, Pak. Nah, kita harus kembali dulu kenapa kitab Yohanes ini ditulis namanya kitab Wahyu, kan gitu. Apa arti makna kitab Wahyu atau bahasa Inggrisnya itu Revele Session Revele Session Yang ditanya tadi tentang Atau bahasa Yunaninya itu Psikologi yang ditanya Kalau perwahyuan itu seperti kisah Nabi Musa menerima cerita kitab kejadian kitab Nabi Nuh kisah Nabi Nuh dan Nabi Abraham dia kan tidak ada dia diberitahukan kisah itu itu namanya Wahyu dan saya terima tapi kalau dia mengatakan saya naiklah ke surga dan saya lihat ada orang begini-begini ada malaikat seperti ini malaikat bakar dupa saya melihat ini berarti dia terlihat langsung terlihat langsung pada sesuatu yang ada dalam penglihatannya dan di dalam kejiwaan sekali lagi itu disebut berhalusinasi seseorang yang disebut menerita sisanya kita lihat di jaman sekarang, Bang seseorang yang melihat sisanya itu dia melihat dirinya menyesua tentara contoh ya, contoh sehingga seorang terobsesi menjadi tentara dia akan melihat di hadapan itu banyak tentara dia akan melihat dia melihat tentara kemananya yang berkata kepadanya sehingga dia berkata eh jalan ke sana maka dia ya Bang, kita lihat bagaimana di fenomena zaman sekarang seorang Nabi Lugatambunan melihat surga dan neraka gitu jadi itu halusinasi betul Bang sebelumnya kita harus tahu dulu arti makna wahyu gitu loh beda gini Bang dia itu berhalusinasi beda dengan hal-hal yang gaib kalau hal-hal yang gaib itu pemberitahuan yang tidak melihat langsung pemberitahuan dari dari utus seorang utusan yang menyampaikan kisah-kisah seperti ini yang dilihatnya dan diberikan diberitahukan kepada orang itu contoh contoh Jakarta Jakarta ya saya ingat pernah ke sana tapi saya diberitahukan tentang kisah Jakarta itu dari seseorang maka itu wahyu atau pemberitahuan tapi kalau saya bercerita tentang Jakarta saya saya tidak pernah ke Jakarta tapi saya menarasikan begini saya naik ke Mona saya melihat banyak orang-orang di Jakarta saya lihat Transjakarta mobil lalu lala nah itu artinya saya saya terlibat langsung bukan wahyu namanya karena wahyu itu pemberitahuan tidak terlibat langsung tapi ini saya lihat kita wahyu ini Yohanesnya terlibat langsung lebih terlibat langsung seolah-olah dia berada di surga itu bahkan melihat bagaimana seorang malekat membakar dupa bagaimana Yusuf dengan tatu adipahannya ini terlibat langsung namanya bukan pemberitahuan semua proses turunnya wahyu itu kalau ditinjau dari psikologi itu adalah penyakit jiwa dengarkan dokter Ryu Hasan dia sudah jelaskan itu kalau ditinjau dari psikologi saya analogikan tadi pemberian wahyu itu seperti cerita Nabi Nur dan Nabi Abraham kepada Nabi Musa itu wahyu nah tapi kalau Yohanes ini menulis seorang olah dia terlibat terlibat dalam dia bilang aku melihat aku melihat aku terbang ke sana aku naik ini naik burak itu sebenarnya secara psikologi kan itu dia melihat kalau seandainya itu pemberitahuan atau wahyu dia akan menulis begini di surga itu terdapat seperti ini seperti itu tanpa menarasikan dirinya terlibat langsung gitu bang makanya saya bertanyakan disini karena di dalam definisi dalam definisi ilmu psikologi kejiwahan berhalusinasi itu seolah-olah melihat di depan matanya apa yang terjadi Bapak naik Bapak naik ya pasti itu Pak yang Bapak bilang itu ketika aku melihat begini aku melihat langit terbuka aku membelah bulan aku begini itu semua secara psikologi itu tidak bisa diterima itu penyakit ya secara psikologi kejiwahan masuk Pak iya masuk karena dia melihat naga saya melihat naga ekornya 2 per 3 memanjut itu baru turun dari surga saya lihat 24 tetua-tetua dia seolah-olah melihat bukan pemberitahuan itu bukan wahyu itu dia terlibat langsung dalam kejadian itu seolah-olah dia dari sana kalau ada kata seolah-olah kalau ada kata seolah-olah kalau memang dia begini bang kalau memang yang harus berkata saya naik ke surga atas kuasa Tuhan dan saya diperlihatkan semuanya di surga itu baru itu bukan wahyu namanya itu itu kuasa Tuhan menjalankan hambanya untuk menyampaikan hal-hal yang gaib kepada johannes itu itu diterima karena itu hal-hal yang gaib tentang yang menyangkut ke teologis tapi kalau berbicara seperti ini seolah-olah dia melihat sesuatu di depannya dan terlibat langsung itu namanya halusinasi anda lihat bang orang gila biasa anda lihat orang gila berbicara dengan dirinya di dalam penlihatan orang gila itu seolah-olah dia berbicara dengan seseorang selamat menikmati